Inilah detik-detik saat Siti Aminah warga desa Kendal Reco melahirkan bayi bercenis kelamin laki-laki di trotoar celan desa Pasir Harco, Kecamatan Talun, Kabupaten Belitar. Kepala desa setempat datang membantu proses persalinan yang dibantu oleh pegawai toko sekitar, serta hanya menggunakan peralatan seadanya. Siti Aminah, ibu bayi, mengatakan sebelum melahirkan, dia bersama suaminya bermaksud memeriksakan kandungannya. Sebelumnya sang ibu tidak merasakan adanya tanda-tanda akan melahirkan. Namun saat berada di depan rumah bidan, tiba-tiba kontraksi dan langsung melahirkan anak keempatnya. Jadi berangkat ke rumah itu sudah terasa kontraksi, Bu, ya? Iya, karena kita anak, Pak. Saya kan ngira karena kecapekan, mau kontrol. Tapi kan sebelum pergi ke rumah bubidan, kan nggak telpon dulu. Jadi sampai di rumah bubidan, bubidannya lagi keluar, nggak ada di rumah. Terus minta bantuan sama Pak Lurah. Terus mau kembali ke rumahnya bubidan, dibantu sama Pak Lurah, dipanggil-panggil, nggak keluar. Udah nggak tahan, nggak bisa jalan. Tahu-tahu udah brojol aja. Husana, kepala desa Pasir Harjo, mengatakan, membantu ibu melahirkan secara tiba-tiba ini bukan yang pertama kalinya. Dua tahun yang lalu di tempat yang sama, ia juga pernah menolong persalinan seorang ibu dan bayi yang ditolongnya semuanya selamat. Tidak memiliki keahlian khusus, namun ia belajar dengan mengamati saat istrinya melahirkan. Untuk keahlian, nggak ada. Jadi, karena memang saya ketika istri melahirkan, itu selama tiga kali itu selalu mendampingi dan tahu suster bidan ketika membantu persalinan. Jadi, saya melihatnya dari istri. Saat ini bayi mungil berbobot 3 kg dengan kondisi sehat sudah mendapatkan perawatan orang di rumah. Muhammad Imron Danu, CTV.